Nah, keluarga kami itu termasuk keluarga yang membuka diri. Banyak keluarga kami yang menikah dengan orang-orang Jawa, orang-orang Manado, dengan orang dari suku lain ya, dari suku Batak. Gini, Opal. Halo. Ya, jadi terkait judul malam ini mengenai rasisme. Nah, kalau rasisme atau diskriminasi kan kita bicara empat hal ya yang salah ya. Jadi rasisme terhadap suku, rasisme terhadap agama, rasisme terhadap ras, rasisme terhadap adat. Jadi kalau rasisme diskriminasi terhadap suku dan ras, ya kalau kita lihat sejarah Indonesia kan, ya banyak kan terkait politik. Yang jelas-jelas kita tahu di zaman modern kan sejak zaman Orba nih Soeharto, memang sejak peristiwa PKI, tapi sebelum PKI juga dulu juga terjadi sebenarnya. Nah, tapi itu udah terjadi, itu urusannya mestinya pemerintah sekarang, kalau Gus Dur ya mungkin sumbangsinya dulu kan mengenai diskriminasi rasismenya itu SKBRI baru terbatas di situ. Nah, sebenarnya mestinya jauh dengan beberapa kali pemerintahan sekarang, mestinya tindakannya jauh lebih bagus lagi. Jadi rasisme diskriminasi ini kan boleh dibilang ya, ini orang-orang yang punya pikiran picik, yang pikirannya sempit, yang merasa kelompok atau kaum yang merasa lebih unggul, lebih benar, sehingga mengkerdilkan, menyalakan, akhirnya melakukan rasisme atau diskriminasi, tindakan-tindakan mulai dari macam-macam lah, sampai yang terburuknya ya membunuh pembasmian. Nah, bahkan ya seperti kalau dulu ras kan seperti nazi. Nah, kalau untuk kejadian 98 dan kejadian-kejadian sebelumnya yang dialami oleh ras suku China, ya di Indonesia itu sudah sejarah sudah memperlihatkan berapa banyak orang yang mungkin juga ada yang diperkosa, ada yang dibunuh, ada pemukulan, ada pembulian, dan macam-macam. Dan inilah tugasnya Jokowi, mestinya harus semakin, mesti dipikirkan gimana semakin beradaplah bangsa Indonesia ini, semakin beradaplah rakyat Indonesia ini, semakin modern lah, jangan ketinggalan lagi, seperti jaman-jaman dulu. Nah, tapi yang saya lihat bahaya lagi terkait Sara, tadi rasisme kan, salah satunya ini agama. Nah, agama yang saya lihat di Indonesia, bahkan di dunia ini, yang bahaya ini justru kan, yang kita takutin ini justru dari Islam, dari Muslim. Karena kalau dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, di kitab kita itu kan nggak ada. Yang ada kita diajarkan, bahkan kepada musuh-musuh kita sekalipun, untuk mengasihi, untuk mengampuni. Nah, yang saya takut ini, ini jadi sumber masalah buat di Indonesia, bahkan di dunia, kalau sampai, yaitu dipimpin oleh orang-orang yang merasa kaum, kelompok, golongan yang merasa jauh lebih benar, jauh lebih unggul, karena merasa secara kebenaran, yaitu ayatnya itu yang bisa dipakai. Karena kan Muslim ini salah satu yang jadi sumber masalah, kalau menurut saya, nah ini coba, kalau memang ada yang merasa perkataan saya salah, coba dari Muslim bisa coba tolong di-counter nih, kalau memang salah, tolong di-correct sih. Nah, kenapa begitu saya mengatakannya? Karena, ya di ayatnya itu kan dikatakan, yang di luar Islam, di luar Muslim ini kafir. Nah, hukumnya kafir itu, di Muslim itu kan boleh dibunuh, boleh diperangi, boleh di, apain aja, boleh di ancam, boleh dipuli, boleh di kafir-kafirin, boleh di, boleh diperkosa, seperti di Pakistan, boleh diperkosa, boleh diapain aja, karena dianggap udah nggak berharga, kafir. Nah, pengertian kafir ini kan jadi aneh, walaupun mungkin saat ini juga banyak ulama-ulama, yang seperti kemarin di India kan, juga ulama-ulama yang mungkin mau jujur, mau pintar, seperti Buya Syakur, seperti Ade Armando, yang pakai logika, yang pakai akal sehat, yang pakai data, pakai informasi, ya dia punya malu juga lah. Nah, jadi, pengertian kafir, interpretasi terhadap kata kafirnya, nggak begini, kalau kayak begini kan, wah, kacau dong nih ajarannya, masa Tuhan menciptakan manusia, Tuhan yang universal, buat segala bangsa, buat segala bahasa, yang tadi bukan buat bahasa Arab aja kan, yang marah, kalau dibilang bahasa Arab aja kan, atau buat bangsa Arab aja, Tuhan yang pencipta semesta alam ini, mestinya kan, ngapain ciptain manusia, kalau ada sebagian yang diciptakan, dari 7 miliar ini, cuman 20 persen mungkin, yang muslim, yang muslim pun juga belum tentu, semuanya yang, mungkin sebagian besar masih, yang karena beda golongan, disebut kafir juga, boleh dibunuh, boleh dibully, boleh diapain aja, karena kafir, kan kacau, kalau kayak begini, nah, itu yang bisa jadi sumber masalah, dan, itu potensinya justru besar sekali, kalau saya lihat, untuk suku, ras, sejak zaman Orde Baru, ke sini, sudah jauh lebih baik, tapi ini potensi terhadap, rasisme, karena agama, ditambah lagi dengan ras, double, 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 double minoritas, kan orang bilangnya itunya, gelarnya, nah, itu lebih potensi lagi, untuk diprovokasi, oleh orang-orang, terutama kadrun-kadrun, ulama-ulama kadrun, ustad-ustad kadrun, yang tidak bertanggung jawab, ya dengan gampang, seperti, Rijik lah, dulu waktu di Tanabang, kembali itu, begitu sama sini kita aja kan, dia ngomong kan, bisa, boleh tuh dipenggal palanya tuh, jangan salahin tuh, kalau nanti dipenggal pala-palanya jalan, nah, itu kan seperti itu, seruannya itu dengan mudah sekali, bisa dilakukan, karena, ya mereka lakukan jihad, sesuai dengan, ayatnya ini, nah, ini yang mustinya dari muslim-muslim yang cerdas, dan dari, seperti Youtube kita ini, semakin mencerdaskan, sehingga, tindakan-tindakan barbar seperti itu, tindakan-tindakan picik seperti itu, justru mempermalukan, ajarannya, mempermalukan, moral, etika, level kehidupan manusia, manusia yang, apa, percaya terhadap ajaran seperti itu, sehingga semakin, baik, semakin baik, seperti, ya saya senang, kayak Buya Syakur, Adi Armando, semakin mencerdaskan, dan sekarang, semakin banyak, sehingga, kalau dia mau mengatakan, Islam adalah, agama, ramatan, bagi alam semesta, ya mesti tunjukkan, jangan, justru, ayat-ayat ini, dipraktekkan, tapi yang saya gak bisa, apa, gak bisa, bayangkan, kalau sampai, ya itu, pilafah yang, 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 yang berkuasa, ya itu, kejadiannya akan terjadi, seperti kayak ISIS, seperti kayak Taliban, seperti kayak Al-Qaeda, wah itu, rasismenya, rasisme agama, lebih dasyat lagi, di zaman modern saat ini, semakin Pak Apun, ada cerita, karena kesalahan, orang Cina sendiri, orang-orang Tionghoa ini, eksklusif, sehingga, dijauhi, apa, sehingga terjadi gap, jadi, memang asal-usulnya, karena, karena dijauhi, maka kita membuat, satu gap kan, tetapi, sebetulnya, jangan diterusin, orang-orang Tionghoa ini, jangan terus menutup diri, nah keluarga kami itu, termasuk keluarga yang, membuka diri, banyak keluarga kami, yang menikah dengan, orang-orang Jawa, orang-orang Manado, dengan orang, dari suku lain ya, dari suku Batak, gini, oh Paul, kalau saya lihat, kalau, isu itu, itu mungkin, bisa jadi, kalau, di angkatan, mungkin, generasi, kayak saya nih, mungkin generasi, yang kedua kali ya, yang maksudnya, di atasnya, yang kakek-kakek, yang katakan, gak bisa bahasa Indonesia, yang mungkin, mereka langsung merantau, dari, China, atau dari mana, katakan, nah, mereka kan gak bisa, bahasa Indonesia, otomatis, mereka mau bergaul, itu susah, jadi dianggap mungkin, agak sedikit eksklusif, di situ, kumpul-kumpul kan, mereka kan, mungkin dulu juga, masih susah, karena masih, gak punya apa-apa kan, itu kalau gak salah kan, nenek moyang, China itu kan, kebanyakan kan, daerah-daerah, apa sih, apa sih, sangtau itu, sangdong gitu kan, kalau gak salah, sangdong itu, mereka itu kan, dulu kan, mungkin kelaparan, waktu itu kan, lagi masa kelaparan, di sana kan, masih, masih susah, waktu itu, apalagi di sana, 4 musim kan, kalau musim dingin begitu kan, bisa 3 bulan, 4 bulan, gak ada pertanian, kan susah, panennya, apalagi zaman dulu kan, sekarang kan teknologi, udah enak, udah ada AC segala, kalau dulu masih bakar, makanan kan susah, kalau lagi musim dingin begitu, kalau sekarang enak, ada teknologi, yang udah di cover, dengan plastik lah, segala macam, mereka kalau, nanam padi, segala, nah, mereka kan mengumsilah, katakan ke macam-macam negara, ASEAN, seperti mungkin, Vietnam, Filipin, Thailand, segala macam kan, mereka termasuk Indonesia, nah, mungkin mereka, karena faktor komunikasi, yang gak jalan, tapi kalau generasi-generasi sekarang, saya rasa, perkantoran, segala macam, udah bercampur baur, udah gak ada masalah, cuman mungkin, yang disalahpahami, karena, ya, begitu, mungkin, karena di sana juga, bahasanya kan, orang Cina kan ngomong-ngomong, kencang-kencang, kalau di sana, kalau saya ke Cina itu, di bus itu, dia duduk di depan, saya urutan misalnya, di belakang, nomor 40, baris ke 40, itu kedengeran, walaupun perempuan, ngomong, padahal di ekon, karena, ya, mungkin, penduduknya banyak kali ya, jutaan orang, jadi, dia mesti, kadang-kadang, agak relak begitu, nah, kacar-kacar seperti itu, tapi, kalau saya lihat, angkatan-angkatan yang sekarang, yang sudah mulai sekolah, universitas, ini segala macam, terbuka, bahkan, bukan hanya terhadap Indonesia, seluruh dunia, mestinya seperti itu, tapi, yang saya agak ininya, justru, ya itu, tadi, kalau sampai rasismenya agama, kalau yang masalah suku, suku dan ras, saya rasa sih, perlahan-lahan, dengan sistem modern pendidikan, sudah akan semakin membaik, dengan pencerahan-pencerahan, dari para cendikiawan, orang-orang pintar, semua, semakin bersuara, seperti channel kita akan baik, tapi, ini yang bahaya, justru, saya pikir ini sekarang, yang buat di Indonesia, bahkan di dunia, kalau kilafat berkuasa, ya itu, rasismenya, karena agama, karena itu, cuma di muslim saja, yang, ayat ini, yang bisa jadi sumber masalah, kalau ditafsirkan, oleh orang-orang yang, sepicik, seperti Taliban, apa, ya kan lihat aja, Taliban mana ada tuh, yang Kristen dicariin kan, semenjak, semenjak ini, dibunuhin, makanya mereka, lebih baik kabur, di Syria, dicariin, gak bakal ini kan, waktu isis, habis semua, dibunuh, karena agama, karena ya itu dia, lakukan dengan murni dan konsekuen, tapi kan kalau buat orang yang pintar, sekelas Adi Armando, Buya Syukur, Buya Syakur, ataupun orang-orang NU, yang mungkin, pengajaran nenek moyang mereka, sejak zaman Majapahit, waktu mereka kan, nenek moyang Jawa kan, kebanyakan kan, Hindu ya, bahkan juga mungkin animisme, orang-orang Jawa, kacar Jawa, malah jauh lebih bagus, itu yang memelihara mereka, sopan santun, kelemah lembutan, segala macam, sehingga bisa lebih toleran, nah justru yang melakukan ini, kalau begitu diprovokasi, seperti model-model kadron, yang kayak si Rijik, wah udah, gampang banget, penggalpala, suruh penggalpala, ya ikut-ikutan, kalau nggak ikutan, malah dibilang kafir, tapi, ya kenyataan, seperti saya ngomong, kafir, nyebut orang kafir, tapi dia mulutnya, lebih kafir daripada kafir, hatinya lebih kafir daripada kafir, perbuatannya lebih kafir, daripada kafir, nah seperti itu, ya buat yang cerdas, kata siapa, Adi Armando, yang pakai logika, ya jangan takut untuk murtad, kalau ajarannya ngaco begini, sub indo by broth3rmax